Ke kasus hukum Oto Hasibuan, kuasa hukum Jessica Wongso di kasus Kopi Bersianida menyebut akan mengajukan peninjauan kembali, PK, ke Mahkamah Agung. Oto menegaskan ada sejumlah bukti baru yang akan didaftarkan. Oto Hasibuan menyebut persiapan pengajuan PK sudah hampir selesai. Saat ini ia hanya menunggu konfirmasi dari beberapa ahli dan sejumlah bukti baru. Menurut rencana pengajuan PK, Jessica Wongso akan dilakukan pada pekan pertama bulan Agustus. Berarti minggu depan, saya pikirkan di akhir minggu pertama paling lambat di awal minggu kedua. Itu sudah pasti. Kita menunggu beberapa konfirmasi dari beberapa ahli dan juga konfirmasi tentang kita dapatkan bukti-bukti nofum-nofum yang baru ya. Jadi kalau secara drafting kita sudah bisa selesaikan semuanya. Itu ada alat bukti baru. Di samping sekarang ini sebenarnya kita juga sudah berupaya meyakinkan saksi-saksi yang dulu yang kita duga sebenarnya mereka juga adalah tidak berkata yang sebenarnya. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memfonis Jessica dengan hukuman 20 tahun penjara atas kasus pembunuhan Myrna Salihin yang terjadi 6 Januari 2016. Kala itu Myrna bertemu Jessica Wongso di Cafe Olivier Grand Indonesia. Jessica datang lebih dulu di cafe dan memesan minuman kopi Vietnam untuk Myrna. Tak lama Myrna meminum pesanan kopi, tubuh Myrna kejang dan berujung kematian. Dari hasil otopsi disimpulkan ada kandungan cyanida di tubuh Myrna.